Ya di video kali ini kita akan membahas mengenai hasil lengkap pertandingan Piala Dunia 2022 beserta daftar tim yang berhasil lolos dan tidak lolos ke babak semifinal Piala Dunia 2022 Oke langsung aja kita bahas bos Berikut hasil Piala Dunia 2022 hari ini Sabtu tanggal 10 Desember 2022 Pertandingan antara Timnas Kroasia vs Timnas Brazil harus puas bermain imbang dengan skor akhir satu sama Lewat aduk penalti, Timnas Kroasia berhasil menang atas Timnas Brazil Pertandingan antara Timnas Belanda vs Timnas Argentina berakhir untuk kemenangan Timnas Argentina Berikut daftar top skor sementara Piala Dunia 2022 Di pinggap pertama ada Kylian Mbappe dari Timnas Prancis dengan torehan 5 gol Dan disusul oleh Lionel Messi dari Timnas Argentina dengan torehan 4 gol Berikut daftar top asis sementara Piala Dunia 2022 Di pinggap pertama ada Harry Kane dari Timnas Inggris dengan torehan 3 asis Serta ada Bruno Fernandes dari Timnas Portugal dengan torehan 2 asis Berikut bagan babak ke-8 besar Piala Dunia 2022 Oke yang pertama dengan hasil pertandingan antara Timnas Kroasia vs Timnas Brazil Timnas Kroasia berhasil lolos ke babak selanjutnya yaitu babak semifinal Piala Dunia 2022 Selanjutnya dengan hasil pertandingan antara Timnas Belanda vs Timnas Argentina Timnas Argentina berhasil lolos ke babak selanjutnya yaitu babak semifinal Piala Dunia 2022 Dengan hasil tersebut Timnas Kroasia dan Timnas Argentina akan bertemu di babak semifinal Piala Dunia 2022 Berikut daftar tim yang berhasil lolos ke babak semifinal Piala Dunia 2022 Di antaranya adalah ada Timnas Kroasia dan ada Timnas Argentina Sedangkan yang dipastikan tidak lolos ada Timnas Brazil dan ada Timnas Belanda Berikut jadwal pertandingan selanjutnya Piala Dunia 2022 Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 Akan ada pertandingan antara Timnas Maroko vs Timnas Portugal pada jam 22.00 Waktu Indonesia Barat live di htv dan vidi.com Dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 Akan ada pertandingan antara Timnas Inggris vs Timnas Perancis Pada jam 2 Dinihari waktu Indonesia Barat live di htv dan vidi.com